Pemirsa berawal dari menganggur, seorang pria di kejamatan Umbul Sari Jember kreatif budidaya anggur di lahan kosong depan rumahnya. Selain budidaya anggur, pria asal Bali ini juga menjual bibit anggur varietas impor. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas keberseman Anda. Saya Gengudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Muhammad Wayan Sukradana, pria asal Bali ini kreatif memfungsikan lahan kosong yang ada di depan rumahnya menjadi lahan budidaya tanaman anggur. Pria asal Bali ini dulunya bekerja di pertanian. Namun lantaran ikut istrinya di desa Gunung Sari kejamatan Umbul Sari Jember. Ia memilih berbudidaya tanaman anggur jenis impor. Seperti jenis anggur Ninel, Dixon, dan Jupiter. Tidak hanya itu, usaha yang ditekuni sejak setahun yang lalu kini mulai membuahkan hasil. Tanaman buah anggur yang ia tekuni sudah berbuah lebat. Paior ada, Akademik juga ada. Terus apalagi, Pelaminku ada, Sangsekerta juga ada. Jupiter, Jupiter yang seperti ini, yang di atas. Ini semuanya jenis impor. Sebagian jenis lokal dari Bali namanya Alposo. Itu hanya berapa weight. Dari Alposo itu memang dari Bali asli. Ya mungkin modalnya itu yang tidak mengizinkan. Itu ya mas. Modalnya ini sangat... Ya lumayan gede sih. Mas untuk... Apalagi ini hanya pakai bambu. Bukan pakai naungan ini lebih besar lagi biayanya. Untuk bibit dijual harga berapa di sini mas? Untuk bibit hanya Rp50.000 yang kecil. Yang besar? Yang besar seperti di depan itu sudah buah Rp500.000. Selain menjual buah anggur, Wayan juga menjual bermacam bibit anggur. Adapun harga bibit anggur yang ukuran kecil, Ia bandrol Rp50.000. Sedangkan yang besar siap berbuah harganya Rp500.000. Dari Kecamatan Umbul Sari, Tim Liputan melaporkan.